Presiden Jokowi ternyata memberikan pesan khusus ke Mahfud MD saat ditunjuk sebagai PLT Menkominfo menggantikan Johnny G. Plate yang tersandung kasus korupsi. Diketahui, Johnny G. Plate tersandung kasus korupsi proyek Menara Best Transceiver Station atau BTS 4G di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut bahkan mencapai 8 triliun rupiah lebih. Saat ini proyek BTS 4G pun mangkrak karena korupsi tersebut. Meski saat ini dalam keadaan mangkrak, Jokowi meminta Mahfud MD untuk melanjutkan proyek Menara BTS 4G. Tugas dari Jokowi itu disampaikan Mahfud MD dalam konferensi pers di gedung Kemkominfo Jakarta Jumat 26 Mei seperti dikutip dari tribunews.com. Mahfud mengatakan proyek tersebut diminta untuk dilanjutkan karena Menara BTS sangat diperlukan masyarakat. Untuk komunikasi yang lebih baik. Mahfud juga mengatakan kelanjutan proyek tersebut akan ditangani oleh PLT Dirut Bakti yang saat ini diisi oleh Inspektor Jenderal Kemkominfo Arief Triherdianto. Menggantikan Anang Latif yang turut berserat kasus dugaan korupsi bersama Johnny G. Plate. Masuknya Arief di posisi Dirut Bakti semakin memantapkan keberlanjutan proyek BTS 4G pun dengan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Lebih lanjut, Mahfud MD juga mengungkapkan peluncuran dua satelit pemerintah hingga pala paling integritas tetap berjalan sesuai rencana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!